Intro Ya Pemirsa terima kasih ada masih bersama kami program Dokterku Disharekan langsung dari studio Elosinta TV 98 FMV Radio Bandung dan 5,7 FMV Radio Semarang Masih bersama dengan Dr. Vera Susanti SPHK Beliau adalah dokter spesialis akupuntur Di Rumah Sakit Royal Taruma untuk hari ini membahas mengenai akupuntur estetika Baiklah Dr. Vera dilanjutkan kembali Mengenai akupuntur untuk Karena ngomongin estetik gak jauh-jauh dari penampilan gitu ya Ini berat badan deh sekarang gitu ya Ini maaf ya Ini kalau soal untuk kan banyak juga sering denger nih Teman aku juga ada loh yang pakai akupuntur untuk melangsingkan badan Atau memang berlebih berat badannya Dan untuk alasan kesehatan juga Supaya terhindar dari berbagai macam penyakit Dia dengan akupuntur gitu ya Jadi sebenarnya ini kan belum dibahas gitu ya dok ya Bagaimana sih untuk akupuntur itu sendiri Ferannya disini untuk apa mungkin Kaitannya langsung untuk penurunan berat badan itu seperti apa Hormon apa yang dihasilkan atau dirangsang apanya begitu dokter Sebenarnya akupuntur memang untuk penurunan berat badan itu slimming ya Slimming Nah itu bisa kita lakukan penusukan Biasanya kita lakukan daerah perut Nah itu lebih cenderung ke area perut kita tusuk kemudian kita rangsang dengan listrik itu bisa Ataupun kita penanaman benang itu bisa juga Nah itu bisa mempengaruhi kalau secara mekanisme kerja bisa mempengaruhi hormon Itu ada namanya hormon leptin Jadi nanti dia menurunkan lemak Leptin ini kan sebenarnya ke lemak ya Jadi menurunkan lemak otomatis nanti dia efeknya ke penurunan berat badan Tapi artinya apa mungkin jadi menahan diri untuk gak makan lebih apa ya Napsunya apa ya napsu makannya Itu juga bisa Itu bisa untuk menahan napsu makan juga Jadi memang efeknya bisa menurunkan menekan menekan napsu makan Jadi pusat makannya kita tekan Dia otomatis efeknya itu bisa secara sentral Dia langsung secara sentral ke hipotalamus ke otak Jadi dia akan ditekan napsu makannya Jadi otomatis akan merasa cepat kenyang Nah itu bisa yang kedua yang tadi Yang mempengaruhi hormon leptin tadi dia akan menuruni lemak tubuh Jadi otomatis nanti penurunan berat badan Soalnya kan zaman sekarang juga banyak juga yang makan tuh jadi pampiasan Emotional eating gitu ya Jadi kan bahaya nih kedepannya Jadi bisa diakupuntur juga ya untuk mengontrol nafsu makannya Tapi kalau untuk ini ya dok ya kasus ini Berarti apakah memang yang harus yang memang ada ukurannya dulu nih Misalnya memang karena faktornya overweight atau obesitas Jadi boleh lah Tapi kalau misalnya yang kurus pengen di slimming akupuntur juga Kan gak disarankan dong gitu Jadi sebenarnya gimana tuh kalau untuk menjelaskan ke pasiennya juga Kalau memang orangnya kurus tapi dia mau slimming itu mungkin lebih Ada beberapa kasus lebih untuk pengencangan Jadi memang ada pasien yang meskipun dia kurus perutnya tampaknya gede gitu Kendor gak enak Jadi itu buat mengencangan otot perut sih itu bisa juga Mengencangkan Mengencangkan Otot-otot tertentu gitu ya Oke Nah tapi kan ngomong-ngomong itu kan tadi kan di area perut lah Terus area-area yang tadi deket mata lah gitu ya Kan pasti ada kekhawatiran dong walaupun sedikit gitu ya Ini kan bisa dikurangilah dengan ngobrol langsung ke dokter Verani gitu ya Itu untuk efek samping gitu ya Kan tetap pasti ada dong setiap tindakan pasti ada efek samping gitu ya Efek samping yang dimasuk tadi apakah hanya sekedar ah itu tadi ada lebam gitu ya Tapi maksudnya lebam yang dimasuk itu seperti apa sih Atau mungkin itu bisa dihilangkan sama sekali dengan tindakan yang benar dong Jadi efek samping apa yang perlu di edukasikan juga ya kepada calon pasien gitu dokter Oke Efek samping sendiri dari akupuntur itu minimal Itu mungkin bisa pada saat penusukannya akan terasa nyeri Atau mungkin bisa penusukan dia seperti ada lebam setelah selesainya Lebam itu memar Nah itu sebenarnya gak masalah Itu satu hari juga hilang Bisa aja dikompres dingin Biasa saya kalau menemukan pasien seperti itu Edukasi ke pasiennya nanti dikompres dingin aja Kompres es Besoknya juga hilang Oh jadi yaudah tinggal dikompres aja Gak usah terlalu kuatir atau apa gitu ya Ya kadang-kadang kan memang Pasien kan ada yang pembuluh darahnya agak superficial Jadi terlalu keluar Jadi penusukan sedikit aja udah kena Kita memang menghindari Dari awalnya kita hindari kalau ada pembuluh darah Tapi terkadang ada yang kena sedikit itu minimal sih gak apa-apa Tapi itu beda-beda ya doknya tiap pasien Jadi itu apa sih bagian dari respon tubuh atau tadi memang tadi jenis pembuluh darahnya Anatomi ya Anatomi pasiennya sendiri ada yang pembuluh darahnya nampak sekali Seperti itu Tapi kita sih usahakan gak menusuk daerah situ Nah sampai kalau sampai pun terkena Nah itu tadi cukup dikompres dingin Kompres es hilang Oke Tapi gak perlu apa ya diresepkan obat anti nyeri lah Gak Gak cuma paling untuk tadi ya mengurangi lebamnya Atau bengkak ya Bukan ya lebam Gak lebam Itu jarang sekali sih Jadi yang penting dengan kompres air dingin aja Besok juga udah Gak hilang Oke Nah kalau untuk batikan Berarti persiapan nih kita bahas sekarang Persiapan dari pasiennya gitu ya Tentunya kan Kalau mau melakukan hukum muter Harus tahu ya ini dokternya ini siapa gitu ya Terus kemudian juga mungkin teknologi yang dipakai Apa metodenya yang mana dipilih Jadi persiapan yang dimaksud disini yang perlu di Apa ya Diketahui oleh si pasien Ataupun dari pihak dokternya sendiri juga Apa yang perlu dibahas juga disini Persiapan Persiapannya mungkin setelah kita anam nesa pasien Kita jelaskan Kita akan melakukan penusukan area mana Misalnya setelah itu kita akan menggunakan alat apa Nah biasanya saya selalu menjelaskan ke pasien Jadi pasiennya tahu Nanti kan tiba-tiba kita sambungin listrik Kan dia kaget Jadi saya jelaskan dulu Setelah ditusuk jarum Distimulasi dengan listrik Nah pasiennya akan banyak tanya disana Apalagi bagi yang belum pernah akupunktur Itu dia akan tanya Gimana rasanya Gitu kan Ya kita cukup jelasin aja Ringan seperti itu Kan kita rangsang listriknya juga kan dari rendah dulu Kan gak langsung yang langsung tinggi sekali Kan dia ada intensitasnya Betahat gitu ya Ya elektrosimilator Ada frekuensi Ada intensitas Supaya gak kaget gitu ya Dan dia artinya tubuhnya juga pelan-pelan beradaptasi Tapi bisa sambil ngobrol Atau mungkin Tadi aku ngeliat ada yang Apa ya digambar kan Kesannya santai tiduran gitu ya Bisa sambil melakukan aktivitas Misalkan main ponsel Biar gak boring Itu kan 20 menit 30 menit gitu ya Artinya ada Ini gak aturan-aturan khusus Gak apa mesti Memang betul-betul telentang Gak boleh gerak Atau apa gitu ya Biasanya kalau kita penusukan daerah wajah Kan banyak jarum di wajah Kita bilanginnya Jangan banyak bicara aja Dulu kan Itu kan takutnya mengganggu Terus kalau memang gak ada penusukan daerah tangan Kalau mau megang ponsel Gak apa-apa Tapi memang kadang-kadang Pasien posisi tiduran Baring kalau ngeliat handphone itu Mungkin gak enak kan Seperti itu terlalu lama Paling kalau cuman ngeliat sebentar Ya gak apa-apa Gak ada larangan khusus Kayak gitu Mengenai posisi juga itu Tergantung dari nanti Titik mana ya Yang ini ada yang mungkin bisa duduk Ada yang tiduran Atau yang ter Iya biasanya sih kita tiduran ya Selalu tiduran Supaya hasilnya lebih efektif juga ya dok ya Jarumnya juga lebih Apa ya Masuk dengan sempurna gitu ya dok ya Kita mengurangi efek samping juga Misalnya ada pasien tertentu Kita tusuk Setelah itu mungkin Sedikit sih memang kasusnya Dia pusing atau apa Kan enakan di dalam kondisi berbaring Nanti kalau duduk Nanti malah langsung Jatuh malah kan Baiklah dokter Karena Oh sayang sekali Ternyata waktunya terbatas gitu ya Kesimpulan nih dok gitu kan Atau closing statement Yang bisa dokter sampaikan Mengenai tema hari ini Singkat saja ya mengenai akupuntur Estetika kepada kita semua Silahkan dokter Oke Akupuntur estetika sendiri Memang dia untuk kecantikan Itu bisa dilakukan di wajah Lengan Di paha Atau di perut Nah itu untuk Meningkatkan kualitas hidup Dan untuk meningkatkan Rasa percaya diri Nah itu Bila kita lakukan dengan teknik yang benar Efek sampingnya juga minimal Oke Baik dokter Vera Terima kasih telah berbagi ilmunya disini Mudah-mudahan bawa banyak manfaat Gitu ya Kepada orang banyak Sukses selalu untuk dokter Vera ya Dan juga rumah sakit royal utar rumahnya ya Baiklah pemirsa Terima kasih juga Anda telah ikuti program ini Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap serin Sampai Jumat Air kata Saya Rini Ayu Ningitias Beserta Sukru yang tugas Mohon undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa